Intro Shalom anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Sri Anilandari Senang bisa bertemu kalian di pelajaran kita kali ini Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita Jangan lupa, buku, alkitab, dan alat tulisnya disiapkan ya Anak-anak, simaklah video berikut ini Intro Ketemu lagi dengan Ibu Sri Anilandari Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Namun sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Nah anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang kau berikan Sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini Ya Tuhan, berkatilah kami Bimbinglah kami sepanjang pembelajaran kami Agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami belajari Terima kasih Tuhan Yesus, amin Nah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita Pelajaran 5 dengan tema Allah sumber kekuatanku Bahan bacaan alkitab kita terambil dari Mika 1 ayat 1 dan Mika 7 ayat 7 sampai 20 Nah anak-anak, di pertemuan minggu lalu Kita telah membahas alas sumber kekuatanku Sekarang kita akan melanjutkannya Nah anak-anak, marah dan sayang Marah dan sayang atau kasih adalah Dua sisi yang seringkali membuat kita bingung Tapi juga seringkali membuat kagum atau takjub Nah anak-anak khususnya ketika kita melihat kebaikan Tuhan Tuhan membenci dosa Dan Tuhan selalu menjadi hakim yang benar Yaitu menghukum orang yang berdosa Namun kasih Tuhan juga nyata Sehingga ia mengirimkan Yesus Kristus Untuk menembus dosa manusia Nah anak-anak Tuhan membenci dosa Tapi Tuhan mengasihi manusia Karena Tuhan mengasihi manusia Sehingga Tuhan mengirimkan Yesus Kristus Untuk menembus dosa manusia Nah anak-anak Di tengah-tengah situasi kemarahan Tuhan Mika juga memberitakan tentang kasih Tuhan Ada hukuman dan ada juga keselamatan Mika singkatan dari Mikaya Yang berarti siapakah seperti Yahweh Nah anak-anak Mika berasal dari Moresyet Sebuah desa kecil di kaki perbukitan Yehuda Mika adalah nabi yang dekat dengan rakyat yang menderita Nah anak-anak Mika menentang ketidakadilan Korupsi Dan penindasan yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem Para pemimpin memperkaya diri sendiri Sedangkan rakyat biasa dan orang miskin Menjadi korban dari keserakahan mereka Nah anak-anak Mika mengeluh terhadap para penguasa tanah Yang mengabaikan orang yang miskin dan yang tersisih Ia melihat pengadilan dan penghukuman Akan menimpa bangsa dan para pemimpinnya Para penguasa mengenfaatkan Wibawa dan kekuasaan mereka Untuk merampok dan memujukkan orang-orang miskin Situasi ini akan menimbulkan murka Tuhan Dan hukuman Pasti akan diberikan kepada mereka yang melakukan itu semua Berulang kali Tuhan telah menunjukkan kasihnya kepada mereka Sejak mereka dibimbing keluar dari tanah perbudakan Tetapi apa balasannya? Bangsa ini datang dengan membawa korban persembahan Tetapi hati mereka dipenuhi kejahatan dan tipu daya Sehingga tidak ada lagi keadilan dan kebaikan Oleh sebab itu Mika mengingatkan bangsa Israel Bahwa penghakiman akan tiba Dan mereka yang bertobat akan diampuni Tuhan menghukum orang-orang yang berdosa Tetapi juga kasihnya ia tunjukkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya Dan mau bertobat dari kesalahan mereka Nah anak-anak Tuhan berjanji untuk menerima kembali mereka yang mau bertobat Nah anak-anak Dalam pasal 7 Merupakan sebuah nyanyian Sekaligus doa yang didalamnya tercantum Harapan kepada Tuhan yang mau menerima kembali Orang-orang yang bertobat kepadanya Pada pasal ini Khususnya ayat 7 sampai 10 Mika memperlihatkan imannya kepada Allah yang sungguh besar Baik secara pribadi Maupun dengan mengatasnamakan bangsa Israel Misalnya seperti berikut ini Yang pertama Mika menunggu Tuhan Karena Tuhan mendengar dan menyelamatkannya ketika ia meminta pertolongan Yang kedua Tuhan akan membawa umatnya melewati masa-masa yang berat Yang ketiga Israel harus bersabar dalam penghukuman Karena Allah akan membawa mereka melewati masa-masa yang gelap Yang keempat Musuh-musuh mereka akan dihukum Nah anak-anak Bagian ini juga memperlihatkan janji dan kemahakuasaan Tuhan Yang akan memulihkan Israel Setelah dia menghukum mereka Karena keberdosaan mereka Hari baru akan tiba Dan pada saat itu kemuliaan Tuhan akan memenuhi bumi Nah anak-anak Mika menyadari bahwa tugasnya sangat berat Oleh karena itu Mika membutuhkan pertolongan Tuhan Karena Tuhan adalah sumber kekuatannya Nah anak-anak Begitu juga dengan kita Tuhan adalah sumber kekuatan kita Sehingga kita membutuhkan pertolongan Tuhan Baik itu dalam kebutuhan kita sehari-hari Maupun kepenuhan kita Dan banyak hal Kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan Nah anak-anak Kisah Mika mengingatkan Bahwa kita adalah manusia yang lemah dan berdosa Yang penuh dengan keterbatasan Kita seringkali lupa akan kasihnya Dan apa yang harus kita lakukan Sebagai umat yang dikasihnya Seringkali kita jatuh ke dalam dosa Misalnya kita tahu bahwa menyontek itu salah Tetapi kita masih juga melakukannya Kita tahu bahwa iri dan dengki itu mendukakan Tuhan Tetapi kita tetap melanggar perintah itu Kita banyak melakukan pelanggaran Namun dia yang begitu mengasihi kita Akan mengampuni kesalahan kita jika kita datang kepadanya Dan memohon pengampunannya Nah anak-anak Kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan Seringkali kita tidak mampu menahan diri Dari keadaan menyontek Berbohong Mengambil mirip orang lain dan sebagainya Akibatnya Kita jatuh ke dalam dosa Karena melawan perintah Allah Namun Kita bersyukur Karena Allah mengasihi kita Dan bergerak Mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita Nah anak-anak Untuk rangkuman pembelajaran kita Di pelajaran lima adalah Allah sangat mengasihi manusia Namun manusia seringkali hidup menurut kehendaknya sendiri Manusia melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Manusia menyakiti hati sesamanya Situasi ini membuat Mika perlu mengingatkan Bangsa Israel Agar segera bertobat Karena penghakiman Allah Akan segera dinyatakan Sebagai manusia Kita pun seringkali melakukan Hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah Padahal Dia mengasihi kita Keterbatasan kita Membuat Kita seringkali jatuh dalam dosa Oleh sebab itu Kita membutuhkannya Kita membutuhkan Bimbingan dari Allah Supaya kita mampu melakukan perintahnya Nah anak-anak Untuk pembelajaran kita hari ini Sampai disini Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat Dan tetap semangat belajar Dan tetap semangat belajar Meskipun dari rumah saja Nah anak-anak Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini Marilah kita berdoa Ambilah kami bersyukur Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Nah anak-anak Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Tuhan Yesus memberkatimu Shalom